Pemimpin dan calon pemimpin melakukan aksi nyata terhadap isu lingkungan khususnya transisi energi. Menjelang pemilu 2024, masyarakat diajak memasukkan calon-calon yang didanai individu, korporasi, dan entitas yang bergerak di energi fosil ke dalam daftar hitam. Untuk diketahui bahwa Power Up Bali merupakan kampanye global yang diinisiasi Climate Rangers, agenda utamanya mendesak para pemimpin untuk melakukan transisi menuju energi baru terbarukan. Selama ini, isu lingkungan yang merupakan masalah bersama tidak pernah menjadi topik yang seksi bagi politisi. Menurut Suriyadi Darboko, pengkampanye 350 Indonesia yang juga bagian dari Power Up Bali, salah satu penyebabnya adalah sosok denatur para politisi yang memiliki bisnis di bidang energi fosil. Hal ini, dinilai mengekang para politisi melakukan langkah serius untuk mentransisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Kita melihat itu yang kita mention di dalam bentukan kita, salah satunya adalah kita meminta para capres itu tidak menerima pendanaan, dukungan pendanaan dari industri energi fosil, dan juga tidak menerima dukungan dalam bentuk tim pemenangan dari industri energi fosil. Kenapa kita meminta itu? Karena kita kalaupun mereka punya komitmen segala macam, tetapi mereka tersandra karena ada dukungan dari pendanaan atau bahkan dukungan tim pemenangan dari industri energi fosil, sehingga rencana transisinya tidak jalan. Nah, kebijakan lingkungan kemudian tidak diimplementasi karena para politisi ini tersandra oleh dukungan-dukungan pada saat pencalonan, sehingga apa yang menjadi siap rencana, jika-jika tidak dilakukan. Power-up Bali juga menyeroti pergerakan Pulau Dewata sebagai epicentrum transisi energi bersih di Indonesia, bahkan dunia. Sebab banyak diskusi internasional yang terjadi di Bali sejak presidensi G20 Indonesia tahun 2022 silam. Bali diminta menjadi keladan dan jangan sampai tertinggal sebagai wajah transisi energi Indonesia. Kita sedang mempelajari juga visi-visinya, seberapa jauh komitmennya, seberapa konkret, apakah visi-visinya ini terkesan, hanya terkesan idealis saja, tapi sebenarnya di bagian-bagian visi-visi yang lain justru berseberangan dengan, satu visi-visi berseberangan dengan visi yang lainnya, gitu. Satu misi berseberangan dengan visi yang lainnya. Nah, kalau satu visi lingkungan berseberangan dengan satu visi investasi, pasti lingkungannya dikalahkan, gitu. Bali sendiri dinilai sudah di ujung tanduk untuk melakukan transisi energi. Sebab selama ini Pulau Dewata bergantung pada energi fosil untuk menyuplai listrik warga dan industri, khususnya pariwisata. Hal ini disebut jauh dari label pariwisata Bali, yang katanya hijau dan ramah lingkungan. Suryadi juga menjelaskan mengutip Greenpeace Indonesia, potensi energi surya di Bali berkisar 32.000 hingga 53.300 GWh per tahun dengan solar pivotin film silikon. Angka ini sudah jauh melebihi konsumsi listrik di Bali, yakni 9.828 GWh per tahun. Untuk itu, Suryadi menekankan political wheel yang kosong tidak akan membawa Bali ke titik yang lebih dalam jangka 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, khusus untuk aksi sepekan power up Bali mengusung gerakan pariwisata bebas emisi, menurunkan gerakan nasionalnya, transisi untuk solusi. Pariwisata yang bebas emisi dengan transisi energi ini dinilai, akan menaikkan level pariwisata Bali yang hijau tidak hanya di kata-kata, tetapi pada praktiknya pula. Di tema transisi untuk solusi ini, kita berharap bahwa transisi kepemimpinan di Indonesia nanti akan membawa atau mendorong atau mempercepat implementasi dari solusi-solusi yang sudah ditawarkan atau yang sudah ada, yang sudah muncul. Nah, dan di dalam power up ini secara spesifik kita ingin meminta kepada calon presiden yang hari ini ada di dalam kontestasi pilpres itu ya, setidaknya ada tiga calon. Meminta mereka untuk mempunyai teman yang kuat untuk melakukan transisi energi dan penanganan krisis iklim. Koordinator Power Up Bali menuturkan, gerakan ini telah menjaring dan mengedukasi anak-anak muda terkait isu krisis iklim dan transisi energi di Bali selama empat hari. Gerakan ini diisi dengan fokus grup discussion, ekspresi seni bertema transisi energi, diskusi publik dan workshop desain lipat dan festival seni. Pada Sabtu 4 November, gerakan bergerak menuju pendakian Gunung Batur. Di kawasan ini, mereka membentangkan mural hasil ekspresi seni. Kata Puspita, yang mana gerakan ini dilakukan dibatur juga sebagai bentuk penyadaran bahwa Bali punya banyak lahan non-produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pemasangan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Untuk di Bali sendiri, kita mengambil tema transisi untuk solusi pariwisata bebas emisi. Di mana kita ada empat hari selama berturut-turut, di mana kita pertama ada FGD, di mana waktu FGD kita membahas ataupun berdiskusi di kalangan generasi muda sejauh mana sih mengetahui tentang krisis iklim suhu di Bali ataupun transisi energi. Lalu kita ada mural bersama, di mana kita benar-benar mengeluarkan ekspresi kita dengan gambaran, bukan cuma kita berdiskusi saja, tapi juga mengekspresikan dengan gambar. Dan hari kedua kita ada diskusi, lalu kita ada bikin workshop desain bareng, di mana itu adalah kumpulan-kumpulan harapan-harapan dari generasi muda terhadap isu yang sekarang terjadi, yaitu krisis iklim. Lalu di hari ketiga ini kita akan nanti ada menulis harapan untuk Bali ke depannya seperti apa, lalu kita juga ada cetak cukil, cetak cukil itu untuk menggambarkan ataupun mengkampanyekan bagaimana krisis iklim itu terjadi. Lalu nanti bakal ada juga, kita juga ada petisi di mana nanti kita ada bagaimana pariwisata Bali itu bebas dari emisi. Tapi yang kita mau tekankan emisi ini bukan hanya tentang pencemparan udara, tapi juga bagaimana pariwisata itu bebas dari kekerasan, pengalih fungsian lahan, dan pencemaran lingkungan lainnya. Lalu untuk besok kita ada juga aksi ke Batur, kita akan mendaki di Gunung Batur, setelah itu kita akan membentangkan hasil mural kita di sana sebagai bentuk. Sebenarnya Bali itu punya potensi yang sangat besar terkait transisi energi ini. Kenapa demikian? Karena Bali itu banyak daerah-daerah non-produktif yang seharusnya bisa dipergunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga terbarukan. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.